Sejumlah masyarakat kurang mampu menerima bantuan tunai untuk membuka usaha dan bantuan uang tunai untuk membeli bahan pokok. Bantuan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Maruf Amin di Pendopo Gubernur Kalbar Rabu sore 21 September 2022. Wakil Presiden mengatakan jika beberapa waktu lalu subsidi dilakukan pada BBM, namun kini subsidi tersebut diberikan langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Dikarenakan situasi kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin, bahkan miskin ekstrim. Kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin, bahkan masih ada yang miskin ekstrim. Dan situasi ekonomi juga, bahkan sekarang itu ditambah yang tersebut BBM. Bantuan ini pun diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk dipergunakan sebaik-baik. Sepertapun TV memberi tekan.